Assalamualaikum lalu teman-teman semua semoga masih tetap sihat selalu perhatikan ini ada dua trafo bekas VCD nanti akan saya bagi ilmu cara untuk membuat stromagi disini perhatikan trafo bekas VCD ini punya jalur tegangan sangat banyak sekali dari kabelnya ini mungkin teman-teman semua mengalami kesulitan atau bingung ini nanti saya tunjukkan cara untuk memilihnya itu bagaimana sebab di tegangan sini itu paling tinggi itu sekitar 10 volt paling rendah 5 volt terus ada 8 volt caranya itu bagaimana ini nanti yang saya ambil ini trafo sekitar 3 ampere terus ini sekitar 2 ampere jadi yang saya ambil 3 ampere untuk membuat stromagi untuk teman-teman yang mungkin disitu kesulitan sebab ini tegangannya sangat kecil sekali untuk memilihnya itu bagaimana ini nanti saya tunjukkan yang pertama kalian persiapkan dulu dioda kiprok seperti ini dioda ini bagus untuk kita kita pergunakan stromagi sangat aman sekali disini ada positif dan negatif nanti kalian bisa menggunakan elko 50 volt 1000 mikro yang ada putih putihnya itu bagian negatif dan yang kosong itu ini bagian positif jadi jangan sampai disitu terbalik terbalik sebab kalau terbalik bisa meletus seperti ini nanti kalian solder jadi sebelum saya rakit ini saya terangkan terlebih dahulu yang dua ini bagian AC dari adaptor kita solder disini nanti tinggal saya praktekan supaya teman-teman semua tidak bingung nah ini yang warna merah bagian AC sudah saya sambung terus ini ada beberapa warna kabel nanti saya tes menggunakan avo analog supaya teman-teman semua tahu tegangan itu berapa saja yang keluar dari trafo bekas VCD perhatikan di avo analog kita arahkan ke jalur 30 volt untuk pengetesan di bagian tegangan yang keluar dari trafo perhatikan teman-teman semua supaya tidak bingung pada waktu kita cara untuk mengetahui dari tegangan trafo itu bagaimana disini saya coba saya colokan ke listrik ini perhatikan untuk teman-teman yang disitu masih pemula bisa belajar bersama saya ini warna merah dan warna putih ini saya coba ini sekitar ini perhatikan sekitar 10 volt itu jadi sekitar 10 volt ini kalau kita pergunakan untuk setromaki tidak bisa sebab terlalu kecil terus disini sekitar 8 volt sekitar 7 volt 8 volt terus yang ini ya warna hitam dan kuning ini sekitar mungkin 6 volt sangat kecil sekali terus warna warna kuning dan warna hijau perhatikan ini sekitar sekitar 10 volt warna kuning dan hijau sekitar 10 volt memang kalau kita pergunakan untuk setromaki ya terlalu rendah sama jadi warna kuning dan hijau juga 10 volt lah cara untuk memakai trafo bekas PCD ini untuk setromaki itu bagaimana sedangkan di tegangannya itu sangat kecil sekali sekitar 8 volt dan 10 volt nah perhatikan jadi yang kita pilih itu warna hijau dan hijau nah ini ini sekitar 20 volt yang nanti kita pergunakan untuk setromaki nah ini kan terlalu besar nah caranya nanti bagaimana nanti saya tunjukkan disini saya rakit terlebih dahulu perhatikan disini ada dioda yang tidak ada tulisan positif dan negatif nah seperti ini kalau kita solder itu kabel berwarna hijau dan hijau itu tegangannya sekitar 20 volt nah secara otomatis ini kalau kita pergunakan untuk setrom keaki memang betul-betul sangat panas sekali bisa-bisa trafonya ini langsung cepat hangus atau terbakar caranya bagaimana nah ini untuk teman-teman yang masih pemula mungkin disitu bingung untuk merakitnya bagaimana ini sudah saya pergunakan berulang kali dan sudah saya uji saya jual nah perhatikan disini ada positif dan negatif ini untuk elko jangan sampai disitu terbalik pada waktu kita memasang elko nah sebab itu di tutorial saya saya ingatkan supaya tidak keliru terus di avu digital ini kita arahkan ke angka 200 ini untuk memastikan supaya teman-teman semua pada tahu berapa tegangan yang keluar dari trafo bekas PCD yang sudah masuk ke elko ini secara jelas ini nanti teman-teman semua bisa tahu ternyata tegangannya ini sekitar 28 volt sangat besar sekali nah caranya untuk menurunkan ini bagaimana cukup kalian menggunakan resistor nah disini yang kalian beli atau kalian bersiapkan yaitu resistor sekitar 20 watt 10 ohm ini untuk menahan tegangan dari trafo supaya tidak terlalu besar yang kita ambil yaitu warna hijau sebab disini trafonya ini ya kita manfaatkan daripada kita buang kita solder disini di warna hijau dengan cara saya menahan tegangan yang keluar dari trafo menggunakan resistor seperti ini sangat efektif sehingga menjadikan trafo tidak terlalu panas untuk teman-teman semua tidak usah khawatir ini sudah saya uji saya pergunakan untuk strum aki walaupun disitu sangat lambat tapi tidak apa-apa yang penting menjadikan aki kita tidak cepat rusak selnya bisa awet setelah kita pasang semuanya baru kita solder yaitu bagian keluarnya menggunakan capit buaya positif dan negatif sebelum saya pergunakan untuk strumagi ini nanti saya terangkan terlebih dahulu disini kalau kita memasang helco kita pastikan positif dan negatif sudah betul di kiprok itu sudah ada tulisannya jangan disitu sampai terbalik ini semuanya untuk memastikan bahwa rakitan kita sudah betul semua baru kita pergunakan untuk strumagi disini sebelum saya pergunakan untuk strumagi saya tunjukkan untuk teman-teman semua ini saya beritahu dulu ini saya tes baterainya ini tegangannya berapa sekitar 11,97 ini belum ada isinya jangan lupa untuk subscribe supaya banyak pengalaman bersama saya ini saya cas atau saya strum akhirnya ini nanti berapa tegangannya ini saya tes terlebih dahulu ini sudah keluar apinya jangan lupa untuk subscribe supaya kita banyak ilmu dan banyak berpengalaman bersama saya perhatikan ini tegangan sekitar 12,10 kita tunggu apakah tegangannya ini nanti bisa masuk ini sudah masuk bertambah terus semoga bermanfaat sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh